Hai upin punya kelereng jumlahnya 13455 ya terus dia masukkan kelerengnya ke dalam sebuah kotak lalu kotaknya ditutup Hai nah dikunci enggak dikunci ditutup aja tapi pakai box tetap ditutup pakai box tapi ya lem ya ya nggak bisa dibuka sama semua orang tapi lebih enggak kuat terus si up upin pergi pergi ke toilet sebentar terus tiba-tiba Ipin datang dia lihat ada kotak tertutup dia penasaran isinya apa ya ya buka Oh ternyata isinya kelereng terus si Ipin ambil dua kelerengnya neng-neng diambil dua kelereng terus dia main pakai kelereng itu kotaknya ditutup lagi seperti sedia kalah eh terus eh dia pergi pergi begitu saja tanpa ngomong-ngomong terus upin balik lagi tekek-tekek dia melihat kotaknya masih utuh seperti sedia kalah masih tertutup terus aja teman lagi namanya eh jarjit datang jajit bukan sih jadi datang terus dia tanya sama upin Oh Ipin itu apa di dalam kotak itu itu terus pinjaknya ini kelereng jarjit terus ditanya lagi ada berapa kelereng yang kamu punya nah kira-kira upin akan menjawab berapa kelerengnya kenapa lima soalnya dia kira ada lima Oh iya dia kira ada lima ya terus coba dibuka ternyata isinya ada tiga iya ternyata isinya ada tiga aja nggak tahu kalau sudah diambil sama si Ipin Iya betul tapi dia kiranya kelerengnya masih ada lima betul inta berarti sudah tahu ya sekarang memposisikan diri sebagai Ipin yang tidak tahu kalau kelerengnya sudah diambil berarti Zidan sudah bisa menempatkan diri dari perspektif Ipin eh Upin sorry Upin ya top itu